Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 mulai Hai semuanya namanya gue rengsa nadam di video kali ini gue akan coba menilai game suruh di versi 324 bisa jadi disini gue akan coba bahas tuntas update terbaru dari game suruh di versi 324 ini ya Nah kenapa gue bilang versi 324 ternyata game ini ada update lagi bisa update tanya itu gue gak tuh apa aja nanti kita lihat-lihat ya kayaknya cuman dan perbaikan bug doang deh Oke jadi gue akan bahas satu persatu update-an suruh di versi 324 ini pastikan kalian tonton video-nya sampai selesai dan nyata untuk subscribe dulu channel ini aktifin juga lonceng notifasinya dan terima kasih udah selalu nungguin video-video dari channel ini ya teman-teman Oke ha btw kalian jangan fokus ke rakit gua ya teman-teman ini rakit gua baru lagi ya seperti biasa rakit gua bertemakan kapal lagi kayak kenapa kenapa gua selalu bikin rakit bertemakan kapal karena menurut gua disini kedepannya game suruh rap ini kemungkinan akan bisa berjalan ya rakitnya ya kemungkinan ini kemungkinan gua aja gitu dan ya di sini gua akan coba bahas satu persatu teman-teman seperti yang udah gua bilang tadi yang pertama di sini gua akan coba ngasih tau ke kalian cara mendapatkan batu bara dan cara mendapatkan batu dan biji-bijian ya teman-teman jadi di sini gua akan coba menjelajahi pulau untuk menemukan item terbaru ini ya bisa yaitu batu bara dan ada batu dan biji-bijian guys dan yang lain-lainnya pokoknya oke mungkin langsung aja ya kita akan coba jelajahi pulau sebelumnya di sini ini ada island skenar gua tapi di sini gua belum punya baterai dan teman-teman dan gua akan coba isi baterainya yang dulu dan juga punya baterai dong sebentar guys ini bahasa apa di sini enggak ada baterai gua cari dulu baterainya gua sudah namun baterainya nih ya bisa Nah kita masukin aja ke alien skenarnya baterainya nih kita tungguin aja ya tungguin aja nih Nah itu payungnya muter-muter ya Nah ini adalah cara untuk menjelajahi pulau di game suruh noraf ini ya kita tunggu aja dan sambil nunggu kita minum dulu kalian temen kita minum dulu dan juga gua mau minta maaf karena video sebelumnya itu editannya kurang maksimal ya bisa karena gua ngeditnya enggak pakai aplikasi kimaster guys gue nggak tahu kenapa sekarang kimaster gak bisa dipakai di Android 12 ya teman enggak support di Android 12 jadi gua ngedit video kemarin itu yang update dan suruh noraf itu pakai aplikasi lain juga nah ini ini sudah terdeteksi kita ambil aja webisnya Oke mantap langsung aja kali ya kita akan coba menuju ke kayak kita tentunya untuk menjelajahi pulau dan kita akan mencari batu baraya item item terbaru pokoknya oke wuish nice Nah kita akan turunkan dulu jangkarnya teman-teman eh mana waktunya waktunya nah kita turunkan dulu oke dan selanjutnya langsung aja kita klik kayaknya ini ada pulau semual island yang terdeteksi langsung aja kita akan jelajahi pulau ini nah ini lagi loading ya jadi untuk ke pulau kalian harus menggunakan data internet bisa Oke sekarang kita sudah ada di pulau nya nih ya dan disini langsung aja kita akan jelajahi dan sebelumnya ini ada bunga teman jadi kalau kalian nemuin bunga seperti ini di pulau kalian ambil aja ya bisa jadi bunga ini juga cukup penting bunga ini bisa kalian buat untuk membuat cat ya Nah kalian ambil aja guys kalau kalian nemu bunga-bunga ini ya ntar nih kita ini bisa diambil ya Oh kalau ini nggak bisa berarti yang warna merah ini nice Oke yuk kita akan jelajahi teman-teman Wih cukup luas juga ya kita akan jelajahi Oh ya di sini juga gua lupa ngasih tau ke kalian di sini ada perkakas baru juga ya yaitu ada PX jadi PX ini gunanya untuk menghancurkan batu atau batu bara ya kita akan coba buat ya penuh dengan inventory gua gua akan coba gua akan coba buang tali ya Oke kita buat PX guys nice oke terus PX nya kita pindahin ke menu makna sambil kita jalan-jalan sambil kita minum ya Oke let's go nah ini dia teman-teman di depan kita ini ada batu nih ya gua ganti ini batu atau batu bara kita akan coba eh kapak aja nih kita akan coba hancurin aja ya Nah oke Yaduh inventory full dong gua akan buang-buangin dulu item deh Oke ini kita buang buang dan kita ambil yang paling bawah ini ya dapat apa kita Oh dapet batu bara ya dapet koil kita wih mantap jadi sekali lagi batu bara batu bisa kalian dapatkan di pulau ya teman di pulau ingat kalau kalian butuh batu bara kalian bisa cari di pulau guys ya kembali ke rakit kalian harus apa ya harus naikin kayak kalian atau perahu kalian gak sih Oke let's go nah jadi itu sedikit informasi ya teman-teman nanti setelah ini gua akan coba buat komputer di game surifat nerapi ini ya Oke kita sudah kembali ke rakit kita teman-teman dan langsung aja disini gua akan praktekkan untuk cara membuat komputer ya gua juga penasaran siapakah komputer ini bisa berfungsi gitu kan bentar-bentar-bentar nah kita akan cari komputer ini dia ya teman-teman ada monitor tapi untuk membuat monitor ini butuh banyak banyak banget item ada or plate copper plate electronic part pusat butuh 24 electronic part Oh ya di sini electronic part sekarang udah bisa dibuat ya teman-teman udah bisa dibuat demikin sekarang electronic part udah bisa dibuat di menu crafting ya ini dia nih kalian sebuah electronic part dengan menggunakan item copper plate dan sulfur ya mantap banget sih dan selanjutnya kita apalagi hadipu pengini masih sama tetap enggak ada yang baru ya Oke dan kita dan untuk mencoba alat-alat baru ini mungkin gua akan coba di menu kreatif ya di mode kreatif maksudnya Oke kita akan cobain di mode kreatif untuk kita akan kembali dulu ke main menu Oke guys kita sudah ada di mode kreatif dan sebelumnya gua akan coba expand dulu rakitnya ini rakitnya cuma satu soalnya Aduh Oke sorry iklan ya teman-teman ada iklan lagi ini udah tiga kali nih lewatnya Oke ini kita lebarin dulu rakitnya ya sebentar Oke nice Oke cukup kayaknya dan disini langsung aja gua akan coba buat meja disini ada meja gaya nggak ada meja sih teman-teman disini enggak ada meja kayak meja apa ya kayak meja panjang gitu enggak ada ya mungkin gua akan coba buat Oh ini adanya meja bulat tentunya meja kopi semoga jadi next update ada meja itu ya meja panjang itu atau meja yang kayak di sekolah gitu loh dan sebentar teman-teman kita akan coba buat komputer ya mana nih nah ini dia Oke kita buat komputer disini selanjutnya gua akan coba buat eh apanya ya ofisinya les kita taruh visinya ya Oke visinya bisa ditaruh di atas Wih ya ya dong gede banget ini Pak visinya kita buat di sebelah kanan Oke monitornya hampir ketutupan tuh terus disini gua akan coba buat mosfetnya ya mosfetnya mosfet Oke kita buat disini nah Oke jadi ini ada komputer di game suri lorop ini dan kita akan coba nyalakan apakah komputer ini bisa dinyalakan dan coba kita klik enggak ada tombol kliknya ya ini cuman perjangan doang teman-teman jadi komputer ini gak bisa dinyalakan guys dan juga mungkin selanjutnya gua akan coba buat beberapa barang baru ya sini ini ada baterai charger Oh IC sekarang baterai bisa di cest deh ini ini ada alatnya nih sorry 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 bentar kok gak bisa sih buatnya dimana ya sebentar guys gua akan coba buat buat apa ya bentar-bentar buat meja lagi deh buat meja bulat lagi disini Oke sorry guys ada sedikit kekeliruan gua enggak mempelajari item-itemnya terlebih dahulu disini ternyata ada alat baru yaitu ada baterai charger ya ya jadi fungsinya untuk tes baterai untuk kepulau guys ntar-ntar coba kita buat tapi gua nggak bisa ya menarik sih ini menarik teman-teman ini nggak bisa loh nggak bisa diklik apakah salah penggunaannya gitu kan nanya ada lampu juga nih lampu jaman bahwila banget jaman bahwila jaman dulu banget yang itu ntar guys coba kita buat disini ih kece banget dah kayaknya bisa nyala nggak Oh bisa guys bisa nyala guys dan ya kita lanjut lagi teman-teman ini apa nih pier nah ini pier wih buset gede banget ini anjir Oh untuk manggil pedagang ini guys Aisy jadi disini gua baru nge ini ada alat biru ya teman-teman dibacanya gue tuh pier atau pier gitu yang jadi pier ini fungsinya untuk memanggil pedagang ya Jadi kalau nanti udah jam lima sore waktu game 0-0 kalian tinggal turunin aja piernya ya tinggal turunin aja teman-teman nanti ke pedagangnya akan nyamperin sendiri tanpa harus menyebabkan player gang seperti itu ya jadi fungsi dari bentar jadi fungsi dari pyo ini yaitu untuk memanggil pedagang ya teman untuk mengundangkan kita memanggil pedagang ini ada mailbox atau kotak masuk gitu ya Oke apakah ini bisa dibuka enggak bisa dibuka tentuan selanjutnya apalagi ini ada kue ya kue apa atau apa ini bentar ini kue sih Oke selanjutnya ini ada mesin kopi teman-teman menarik 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 bisa terlihat Pak oke abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol